I'm finally facing it all Fearless Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bersama saya Viprojek kontinyu Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke lanjut ke pembahasan kembali Masih seputar tentang tutorial Aplikasi, tips, internet dan beberapa Informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat juga buat teman-teman semua Ya langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan Memberikan sedikit informasi Bagaimana cara melakukan pembayaran Di aplikasi kredito Namun untuk dalam keadaan kredito ini Belum terupgrade menjadi premium Nah buat teman-teman yang sekarang sudah berhasil Melakukan pinjaman uang tunai Menggunakan aplikasi kredito Sebelumnya saya sudah melakukan review Dari aplikasi kredito nya Oke disini kalian bisa melihat di menu transaksi Di bawah ya Oke disini kita bisa melihat jumlah tagihan yang tersedia Pertagihan adalah 728.000 rupiah Nah ini sebelumnya adalah jumlah yang sebelumnya Saya lakukan review dari aplikasi kredito Yang masih basic ya Artinya untuk akun ini belum saya lakukan Menjadi upgrade ke akun premium Seperti beberapa aplikasi Atau akun-akun yang lainnya Nah kalian bisa masuk ke menu akun di pojok kanan bawah Kemudian lihat di pojok kanan atas ya Kalian bisa dengan menu perintah untuk melakukan upgrade Artinya sampai disini untuk akun yang saya memiliki Belum teragran menjadi akun premium Nah disini saya akan langsung melakukan pembayaran dari transaksi sebelumnya Ini jumlah tagihannya dari pinjamannya 728.000 rupiah ya Nah kita klik saja langsung seperti ini Kalian bisa langsung klik kemana saja teman-teman ya Ke bayar pojok kanan bawah bisa Ke atas juga bisa ya disini Nah selanjutnya kita klik bayar saja langsung di atas Ya sebelumnya saya sudah melakukan review juga Jadi buat teman-teman masih ada banyak sekali Beberapa pertanyaan yang harus mungkin menyuruh saya untuk melakukan review ulang ya Karena untuk video sebelumnya masih belum percaya dan belum yakin Dan hal gitulah yang membuat saya untuk melakukan review kembali Melakukan aplikasi pinjam oleh menggunakan aplikasi Atau kan memang sudah tidak bisa karena belum melakukan upgrade menjadi akun premium Nah disini sudah berhasil dan kita langsung melakukan pembayaran saja Langsung klik bayar di atas teman ya Ya seperti ini kita tunggu terlebih dahulu Oke sudah terchecklist seperti ini Lihat pembayaran mendatang Kalian bisa langsung klik bayar saja di pojok kanan bawah ya Kita langsung klik seperti ini Oke pilih virtual akun yang biasa kalian gunakan Jadi disini saya akan menggunakan rekening mandiri ya Kita klik saja ke mandiri Kemudian kita klik transfer ke virtual akun ya Untuk caranya tidak perlu bingung Kalian bisa lihat di instruksi pembayaran di bawah ya Ada beberapa menu 3 menu pilihan Seperti menggunakan ATM mandiri Kemudian menggunakan mandiri banking atau internet banking mandiri Ini berlaku saja kalian sudah memiliki token ya Namun lain halnya dengan mandiri online atau living by mandiri yang bisa kita gunakan Dan transaksi menggunakan aplikasi secara langsung Khusus penggunaan Android atau iPhone ya Disini kita akan langsung memilih ke mobile banking saja Karena disini saya memilih menggunakan living by mandiri Untuk caranya kalian perlu masuk ke multi payment ke menu bayar ya Oke disini saya akan salin terlebih dahulu Dikit dari virtual akunnya Kemudian masuk ke mbanking mandiri Disini saya sudah langsung login ya Jadi tidak perlu saya meng-input passwordnya Buat teman-teman bisa kalian input saja passwordnya Untuk melakukan masuk pertama kali di mbankingnya Selanjutnya kalian bisa langsung pilih ke menu bayar di atas ya Kita pilih ke menu bayar Kita sesuaikan terlebih dahulu Ya ke menu bayar Kemudian multi payment Oke kita pilih ke menu bayar Kemudian buat pembayaran baru Dan pilih ke multi payment Ya hanya berbeda sedikit ya Untuk tampilan di ATM dan mobile banking Kalau di ATM mungkin tidak ada logo dari icon gambar-gambar seperti ini Hanya ada tulisan saja itu tidak apa-apa ya Kalian bisa cocokannya saja disesuaikan Nah disini kita pilih ke multi payment Oke tunggu terlebih dahulu Kita akan buat pembayaran baru disini Penyedia jasanya Kode perusahaan ya Disini kode perusahaannya Credivo Institusinya 21028 Oke Kita langsung pilih seperti ini 21028 Ya langsung masuk Dan disini terdeteksi Dengan nama perusahaannya adalah perusahaan Credivo Kita langsung klik ya Seperti ini Credivo Selanjutnya masukkan nomor ponselnya Disini pilih nama pembayaran Ya ini adalah nomor ponsel Nomor digit rekening kalian Karena disini nomor ponsel yang kalian gunakan Adalah nomor ponsel sebagai digit rekeningnya Namun bedanya disini kita harus menggunakan kode rekening bank yang perlu kita kirimkan ke aplikasi kredit atau perusahaan Credivo Selanjutnya itu bisa salin terlebih dahulu Kemudian masukkan disini ya Kita langsung seperti ini Tempelkan saja Nama pembayaran Ya seperti ini Masukkan rekeningnya Kemudian kembali Pilih ke tambah sebagai nomor baru di bawah Ya kita tunggu terlebih dahulu disini sudah masuk Klik konfirmasi dan kalian buat terlebih dahulu nama pembayarannya ya Saya akan gunakan Credivo Credivo 1 ya seperti ini Oke Rappi tidak valid Nah disini kita langsung hapus saja dikit dari ini temennya Kita klik batar terlebih dahulu Ya kita hapus dari dikit kode banknya Oke 5 digi di depannya Saya akan hapus Ya jadi Menyesakan nomor ponselnya saja Yang terdafal di Credivo Selanjutnya klik tambah sebagai nomor baru Buat pembayaran baru ulang disini saya akan ketikkan Credivo 1 Kemudian klik konfirmasi di bojok kanan bawah ya Nah disini sudah masuk seperti ini Selanjutnya kalian bisa masukkan nominalnya disini saya akan tulis nominal Seperti yang ada di tagihan kalian ya Kalian bisa klik langsung saja seperti ini Pembayaran Credivo dengan jumlah nominal Selanjutnya Selanjutnya saya akan atas nama saya saja Ya seperti ini Oke selanjutnya klik lanjutkan kembali di bawah Nah disini sudah dialihkan ke halaman seperti ini Konfirmasi pembayaran 728 ribu ya Kita akan cocokkan ulang 728 Oke langsung klik konfirmasi kembali Kemudian masukkan MPNnya seperti biasa Ya tunggu terlebih dahulu Oke disini transaksi sudah berhasil ya Kita langsung klik kembali dan lihat di akun Credivo nya Oke kita masuk ke Credivo nya Pembayaranmu akan diproses maksimal 2 jam ke depan Nah kita lihat disini ya Kita akan lihat di pembayaran Credivo transaksinya Nah disini kita sudah melihat dari belum ada transaksi nih Temukan beragam layanan untuk transaksimu disini Artinya sampai di halaman ini kita sudah berhasil melakukan pembayaran Silahkan teman tinggal tunggu saja notifikasi selanjutnya ya Oke disini di menu keuangan kita sudah melihat juga dari limit pinjaman yang perlu Kita lakukan pinjaman ulang jika teman-teman ingin meminjam kembali di aplikasi kreditonya Nah disini di atas kita melihat dengan tenor 30 hari, 3 bulan, dan 6 bulan Namun ini dengan syarat kalian harus melakukan upgrade terlebih dahulu menjadi akun Credivo premium Jadi kurang lebihnya hanya sepuluh saja mungkin jika kalian masih ada pertanyaan sepuluh tentang aplikasi kredit Credivo silahkan bisa tanyakan saja di bawah kolom komentar Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye